Bismillahirrahmanirrahim Terus main dari tadi, pegangin perut-perut Perutku, perutku sakit madu Oh madu, gimana itu? Itu, Mak, tadi si Prondol lokannya kebanyakan Patesan perut mau sakit, dong Sudah sering, emak bilang kalau makan itu harus yang berkisi Tapi kan tadi Terlatur dan jangan terlalu gulanya Tadi kan itu makanannya enak banget Aku suka ya, udah, maafin ya, Mak, ya maafin, bro Ya, tapi besok jangan jubahin lagi Iya, Mak, maafin ya, Mak Ma, alhamdulillah, perut aku sudah baik, kan Sekarang aku sudah sehat dan tidak sakit lagi Ma, alhamdulillah, berarti sudah makan ratun Iya, Mak Bapakannya sudah sehatnya Iya, hatinya Bapakannya tidak banyak-banyak Iya, betul-betul, betul Ya, hebat Aku, aku suka perutku sudah tidak sakit lagi, Mak Ya, alhamdulillah Dan tentunya aku tidak mengalami gangguan pencernaan Iya Nah, karena belanda sudah sembuh Yuk, sekarang kita belajar tentang penyakit pencernaan Dan cara menjaga kesehatan alat pencernaan Oke Iya Anak-anak, berikut ini adalah beberapa gangguan pada pencernaan Yaitu Sakit gigi, saryawan, diari, sumberit, mah, tipes, radang musuh guntung, dan masih banyak lagi Yang pertama, yaitu sakit gigi Gigi berlubang disebabkan karena adanya kotoran yang berada di dalam rohkabut dan tidak segera dibersihkan Nah, untuk cara mencegahnya yaitu dengan cara rajin menggosok gigi Yang kedua adalah saryawan Saryawan atau bibir pecah-pecah disebabkan karena kekurangan pisang C atau disebabkan karena stres Cara mencegahnya adalah dengan memakan makanan yang banyak menghadap pisang C dan jangan stres ya Yang ketiga, diari Diari ditandai dengan buah air besar terus menerus Pestes kadang sangat encer dan disebabkan karena kurangnya dapat menjaga kebersihan makanan Cara mencegahnya adalah seringnya menciptakan ketika akan makan atau berserah dengan aktivitas Yang keempat, sembelit Sembelit adalah susah buang air besar Disebabkan karena kurang makan, makanan berserat Makanan berserat membantu penyerapan air diutus besar Dan cara mencegahnya adalah makan makanan yang menganyus serat Contohnya seperti buah dan sayuran Kelima adalah mah Mah ini adalah perandangan pada dinding lambung Mah disebabkan karena makan tidak teratur atau stres Makan tidak teratur akan mengakibatkan bergosong dan asam lambung justru akan melukai dinding lambung Gejalannya mah adalah perut sebelah kiri terasa beri Muah, mulas, kadang muntah Jika terlambat makan Makan pun juga tetap bisa muntah Oleh karena itu bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya berarti anak-anak makan yang teratur Buat pencernaan yang keenam adalah tipet Tipet ini disebabkan karena alat pencernaan yang terinfeksi bakteri salmonella tipi Kejarannya adalah perut terasa mual dan mulas Muntah yang disertai buang air besar dan demam Nah untuk cara mencegahnya Kita harus menjaga alat kebersihan makanan kita Selain itu kita tidak menjaga sembarangan ya Ketujuh Rana khusus mutu atau apendisitis Ini disebabkan karena peradangan pada bagian upai cacing Gejalannya Perut sebelah kanan bawah Terasa sakit Mual, muntah, dan kadang disertai dengan demam Jadi kesimpulannya Cara menjaga kesehatan alat pencernaan makanan adalah Yang pertama, makan makanan yang berdiri seimbang Kedua, makan teratur Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan alat makan Keempat, gosok gigi teratur Kelima, olahraga teratur Dan keenam, berpikir positif agar tidak mudah stress